Sejak dibukukan pemerintah, 17 April lalu dunyut sepak bola Indonesia tak lagi berdetak. Stadion kini sepi dari gemuruh dukungan, sementara klub yang mewadahi para pemain seakan mati suri menunggu roda kompetisi bergulir lagi. Langkah pembinaan induk olahraga sepak bola nasional oleh Kemenpora dengan membukukan PSSI membuat Indonesia tak bisa menghindari sanksi dari FIFA. Praktis seluruh agenda sepak bola internasional yang diikuti klub dan tim nasional di luar negeri tak lagi bisa diikuti. Sikap Presiden dan Wapres pun berbeda. Sanksi pembekuan oleh Kemenpora didukung penuh oleh Presiden dengan tujuan pengelolaan sepak bola Indonesia yang bersih dan transparan. Namun Wapres menepis adanya perbedaan pandangan dengan Presiden. Yang diambil tindakan orang yang berbuat. Memang yang terjadi sedikit Indonesia berbeda diambil tindakan PSSI-nya. Mestinya kalau salah orangnya bukan norasiasinya. Polemik pembekuan PSSI oleh Kemenpora dan dampak turunan akibat hukuman dari FIFA membuat anggota DPR turut gerah. Pemerintah dianggap terlalu jauh mencampuri urusan internal PSSI hingga berdampak sanksi. Bahwa PSSI ini punya sejarah yang cukup panjang dan jangan sampai dikorbankan hanya karena ketidaksukaan kepada pengurus dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang tidak baik di dalam PSSI ya diperbaiki di dalam. Tapi jangan sampai PSSI yang terkena sanksi dan menjadi korban. Tim transisi yang dibentuk Kemenpora untuk memenahi PSSI berencana akan menggelar Kongres Luar Biasa PSSI. Kongres ini akan merombak jajaran pengurus PSSI hasil Kongres Surabaya yang secara aklamasi memilih Ketua Umum Lanyala Mataliti. Kemenpora Imam Nahrawi tak bergeming dari sorotan publik sepak bola yang mempertanyakan langkahnya membekukan PSSI. Skandal korupsi di Federasi Sepak Bola Dunia FIFA membuat Kemenpora akan segera mengambil langkah cepat menggulirkan roda kompetisi. Negara yang mengharapkan ada satu federasi yang bersih, yang kokoh, yang kutabel dan transparan dalam pengolahan keuangannya. Ini momentum yang sangat pas juga untuk kemudian kita dorong agar dibalik ini semua ada reformasi, ada perubahan. Ketidakpastian klub dan pemain menunggu kompetisi dimulai harus segera diakhiri. Semua pihak harus kembali bersama membangun sepak bola dan menjauhkan ego dan kepentingan pribadi demi sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Tim Liputan MNC Media melaporkan.